Oke guys, welcome back to X-Pro Official Dan kali ini gue seram banget Kenapa? Karena akhirnya produk yang gue tunggu-tunggu Datang juga Ini adalah Sambil kita buka ya So teman-teman Jadi beberapa bulan yang lalu ya Di 2020 ini Kalau teman-teman pantengin Instagram dari si Om Songong Om Ron Teman-teman bakal lihat bahwa Dia lagi bincar-bincarnya DM juga, Dunia Motor juga Lagi bincar-bincarnya mempromosikan Parani Dan Ini gue udah dapet 2 pieces Parani M10 Dimana ini adalah salah satu intercom Yang low budget Entry level Yang dibuat oleh Sena Sebenarnya Apakah di rebranding atau seperti apa Tapi yang pasti perusahaannya sama, Sena Jadi lo yang mau pengen ngerasain Kualitas dari Sena Tapi ada di intercom yang murah meriah Ini dia jawabannya Akhirnya Sena Sena kan mungkin Paling murah Berapa? 2 jutaan ya Lo bisa dapet 2 jutaan Mungkin yang paling mahal Yang terbaru S 50S sama 50R Notanya Notanya ada Kita taruh dulu Oke Ini dia Parani M10 Kokil gak nih? Ada 2 unit 2 pieces Sebenarnya gue kemarin itu Dapetinnya Kalau gak salah ya 5 Cuma Sayangnya beberapa temen gue yang pesen batal Jadi Gak dapet Jadi gue mikir Gue mau stok banyak-banyak buat apa juga Jadi gue dapetnya 2 aja Ini M10 Intercom Gue pada dasarnya gak pernah pake intercom sebelumnya Gak pernah Tapi karena ini Parani Dan gue tau Build in Sena Sena yang buat Jadi gue pengen aja Sebelumnya Kita liat Dusnya Gue belum pernah buka Unboxing Sena dan lain-lain Jadi gue rasa Dus ini premium sih Premium jadi bagian depan ada Ini Parani nya Tampilannya kecil aja Kita liat aslinya di dalam Ini M10 Motorcycle Intercom By Sena Ini dibuat oleh Sena juga Sini ada Web Parani nya Dan Di samping sini Dia ada Serial number nya Serial number Sena technology in China Jadi buat di China Dengan Kita buka Oh sebelumnya kita liat fitur-fiturnya Oke Disini itu Fitur-fiturnya Yang pertama 4-way Bisa connect 4 rider 4-way intercom Yang kedua Jaraknya itu 1 kilo Bike to bike itu Jaraknya 1 kilo Easy operation Versatile Joke dial Ini ya Yang bulletin nya Ini kayaknya Ini bulletin nya Easy to use Selanjutnya LCD display Dia punya LCD display Berapa inch ya Kecil sih Gak gede sih Ini cuma sebatas ini aja Baru Voice prom Oh bisa Voice prom Nanti kita coba ya Kita pasang ke Entah ke Seus nya Atau kita pasang ke KIT nya Nanti kita coba Selanjutnya Advanced noise Oh ada Advanced noise Control FM radio FM radio Bisa FM radio Filmware nya Bisa di upgradeable Oke Terus di belakang sini Ada Oh ada pake bahasa Jadi ya Bahasa Itali Bahasa Itali Perancis Jerman Sama Spanyol Karena ini original By Sena Jadi Tau sendiri Pasar Sena ini udah Di seluruh dunia ya Soal intercom Ya Gue sendiri yang gue tau Intercom ya Sena Walaupun gue gak pernah pake Nah gue sambil buka Oke Walaupun gue gak pernah pake Tapi gue tau Intercom Sena Gue gak tau merek Brand lain Gue gak tau Gue cuma tau Sena doang Oke Nah Wish Mampus Nuh Lihat Ini ada Foam busanya Ini covernya Apakah Packaging Sena Sekeren ini Gue gak pernah buka Dan ini Waduh Elegant banget loh Ini elegan banget Bos Kita ambil dulu ya Yes Ini dia Sekecil ini Sekecil ini Parani Sekecil ini Jadi di bagian belak M10 M50 Jadi ini yang dibilang Easy to use Karena ini Ini nanti kita baca Petunjuknya ini Buat apa Muter kanan kiri LCD nya ini Oke Dan ini Di bagian bawah Ada Kabel charge Kabel charge nya Di bagian bawah Di sini Oh Wow Oh bukan Ini Ini kayaknya buat Headset Ini buat Ini buat headset Masuk Ya kan Ini buat headset Masuk ke dalam Sama mic Dan ini Chargerannya Type C USB Type C Gokil Gokil Dari bagian atas ini apa ya On off nya Oh iya On off nya Coba kita nyalain Ada baterai gak ya Hmm Kayaknya gak ada ya Cara nyalainnya gimana sih Tahan Gak ada baterai kayaknya Oke Jadi bagian belakang Dia ada Klaim-klaimannya Dua Dua Klaim-klaiman Disini Dan ada catatan Sena Technology Made in China Nah iya Kode-kodenya Oke Kita taruh dulu Di atas ini Bisa Biar Biar bisa Nihat sekecil ini loh Oke So teman-teman Jadi Paketannya Adalah Itu Modulnya Dan Teman-teman Mendapatkan Pertama Adalah Headphone sama Speaker ya Bukan headphone Speaker sama mic nya Untuk Di dalam helm Oke Kita lihat dulu Ayo 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 Nah Jadi Nah ini dia Jadi dia ini Yang disamping ini Kayak Lu bisa tempelin ke helm Jadi Kasar gitu Ada motif-motifnya Tinggal tempel Ya Dan ini yang gue bilang tadi Masuk ke bagian Bawah ini Dan ini Water Resistant ya Bukan waterproof Tapi water resistant Percikan Nah lu bukan pake Buat renangan Lu bukan pake Buat nyebur ke kolam Jadi ini anti air Dan ini ada mic Jadi mic nya udah sekalian disini Oh mic nya Elastis ini Dia ada boom nya gak ya Mic nya apa Terbuka begini aja Tentang kita lihat Ada Ini dia Eh Ya ada Jadi teman-teman bisa Pake Boom nya Ini Oke jadi ya Dapat ini ya Teman-teman Oke Bisa lalu disini Dan kita lihat Boom nya Oke Oh ini yang buat Ini buat tempelin Oh ya Ini jadi ini Ini kedua barang ini Ditempelin di dalam helm Dan Lu tinggal Strap Kayak gini Nah Oke Oke ya Ada dua Kanan kiri Dan Buat mic nya Boom nya Boom nya Gak mungkin kan Pake dead cat Mic nya ini ada dua Jadi teman-teman tinggal pasang disini Pasang kesini Kalau gue sih prefer beberapa mic yang gue pake kayak ini Gue pake dua-duanya Biar lebih Gak tau ya efektif pengennya Tapi kayaknya menurut gue itu lebih Enak suaranya Gue susun aja dua-duanya Oke Paket selanjutnya itu Ini dia Nah ini adalah tempat modul nya buat nempel ke helm Oke ini dia Nah Jadi Ini Dua Ini ada Triamp Buat nempel aja ke Apa Nempel aja ke helm Samping helm Dan ini Klem-klemannya dimasukkan Ini ada kabel buat charge nya USB type C ya guys USB type C ke USB Ke Modul apa Ke Buat power nya Gak disediain ya Lu gak dapet Jadi lu pake charge HP Bisa Selanjutnya Oh ini ada lagi Klem-klemannya yang selanjutnya Jadi itu model tempel aja ya Ditempel aja ke helm Tapi kalau yang satu ini Itu dijepitkan ke helm Nah Oh ini kayaknya lebih aman deh Nah 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 ini Ini lu bisa buka Terus jepitin ke helm Jadi otomatis Kalau dia jepit Ngadepnya segini Ininya Harusnya ngadepnya sini dong Ini dia Buku manualnya Ayo kita lihat Aduh eksklusif banget ya Nah namanya juga Sena ya Ayo kita lihat Oh jadi ada dua Ini User Guide Yang satu Yang satu ini Sertifikasi Oh jadi ini sertifikasi Dimana para nindo Melalui tes Dan lain-lain Safety Precution Mampus lu Panjang banget Nggak usah kita baca Kita langsung ke manual booknya aja Kita cari tau Pemasangannya Oke Jog dial Nah ini dia Clamp kit Clamp kit Headset main unit Clamp kit Nah Jadi Iya benar Jadi kalau ini Clamp kit Di sana Ini Ini Akhirnya Kepasang guys Akhirnya Kepasang Ternyata gitu Jadi Taruh Pencet ke bawah Pencet ke bawah ya Dia langsung masuk Jadi teman-teman bisa lihat dari belakang sini Cara mengaitkan Ntar tadi juga gue begitu lihat di belakang Oh ternyata kaitannya begitu Begitu mau copot Ntar Langsung tarik aja ke atas Set Nah Tarik Keluar Oke Jadi Gitu ya Pemasangannya teman-teman Kalau mau copot tinggal Tarik ke atas Ya Jadi teman-teman tinggal pilih Mau pakai cleman yang ini Dia jepitan Jepit ke helm Jadi dari samping busa Dijepit ke atas Lebih aman sih menurut gue Daripada sekedar yang pakai 3M Di Leming doang Mending pakai ini sih Oke Aman-teman Kayaknya Udah ya Itu aja Dan gue sih Amaze banget dengan produk ini Dengan harga yang sangat murah ya 900 ribu Lo bisa dapetin Sekelas Sena Karena dibuat oleh Sena juga Dengan tampilan yang se-elegan ini Gila sih ini Oke Gue rasa itu aja ya Konten yang gue bakal kasih hari ini Dan Ini Sekarang itu Gue puas banget sih Puas banget dengan Para M10 ini Nanti konten selanjutnya Ntar Kita coba Kesini atau kesini Kita coba pasang ya Dan kita coba riding Kita dengerin Berapa lama dia bisa Real life ya Kalau disini sih Talking time-nya berapa ya Kalau gak salah 8 jam ya Gue liat Jadi kita coba Realnya gimana Dan pemasangannya helm Nanti kita bikin video lagi Oke So teman-teman Gue rasa itu aja Untuk hari ini Sena Parani Ya Sena Parani M50 Eh sorry Bukan M50 M50 sih M50 kamera Parani Parani M10 Dari Sena Produknya Sangat-sangat Apa ya Gue bilang Sangat-sangat Elegan Dan kalau dibilang Dengan harga 900 ribu Wow Harus Worth it banget Sangat worth it banget Buat teman-teman beli Dan Oke kita ketemu di konten selanjutnya Apakah kita pasang disini Atau kita pasang disini Pantengin aja terus ya See ya